Dia mengalami proses metamorfosis sempurna Halo sahabat kupu-kupu dimanapun kalian berada Apa kabar? Semoga kalian semua sehat-sehat saja ya Selamat datang di channel youtube Kepompong Kupu-kupu Channel youtube Kepompong Kupu-kupu adalah channel baru Yang akan membahas tentang info menarik seputar kupu-kupu Dan juga ilmu pengetahuan tentunya tentang dunia kupu-kupu Kenapa kupu-kupu? Pertama, kupu-kupu adalah hewan yang sangat cantik Kedua, kupu-kupu jumlahnya sangat banyak sekali di Indonesia Tahukah teman-teman semua bahwa di Indonesia Ada ribuan jenis, ada ribuan spesies kupu-kupu Menurut bu Peggy, ya tau gak bu Peggy itu siapa? Jadi bu Peggy ini adalah seorang dokter kupu-kupu pertama di Indonesia Dia adalah lulusan dari Cornell University Amerika Pada tahun 2011 di Indonesia ada hampir 1600 spesies kupu-kupu Banyak banget kan? Luar biasa Dan yang membuat kupu-kupu itu menjadi menarik menurut saya adalah Dia mengalami proses metamorfosis sempurna Dari telur menjadi ulat, menjadi kepompong, lalu berubah menjadi kupu-kupu Nah berdasarkan proses yang panjang ini Kita bisa mengambil sebuah filosofi Dari seekor kupu-kupu, hampir seorang Ya, seekor kupu-kupu gitu Bahwa untuk menjadi cantik Ada proses panjang yang harus dilewati gitu Jadi gak ucuk-ucuk cantik Dia harus melewati proses gitu Seperti kita manusia ini mengalami pendewasaan Tapi kalau manusia tidak bisa terbang Kupu-kupu bisa terbang Dari yang pertamanya hanya telur kecil Lalu menjadi ulat, menjadi kepompong, dan menjadi kupu-kupu Nah itu filosofi yang bisa kita ambil dari seekor kupu-kupu Kupu-kupu di Indonesia ini jumlahnya kan sangat banyak sekali ya Nah itu yang akan kita bahas di channel Youtube ini Jadi buat teman-teman semua yang belum subscribe channel kepompong kupu-kupu ini Ayo silahkan subscribe dulu Karena nanti anak ada banyak sekali info-info menarik Dan juga ilmu pengetahuan yang akan kita bahas bersama Subscribe ya, subscribe dulu, subscribe Thank you yang sudah subscribe Secara taksonomi, kupu-kupu ini masuk dalam kingdom animalia Sama seperti manusia Cuman bedanya manusia gak bisa terbang Kupu-kupu bisa terbang Lalu dia masuk dalam film artropodal Yang artinya adalah hewan yang berbuku-buku atau berluas ruas Ya kan kakinya ada banyak tuh Jadi berluas ruas Lalu setelah di film ada di kelas Ya kelas insekta atau serangga Nah ada di Ordo Lepidoptera Apa itu Ordo Lepidoptera? Lepidoptera itu artinya adalah hewan yang bersisik Serangga yang bersisik gitu Jadi sepertinya kita gak tau gitu Kalau ternyata kupu-kupu itu bersisik ya kayak gitu Nah sayapnya itu adalah tersusun atas sisik-sisik gitu Atau genteng-genteng kayak gitu Nah sisiknya ini sangat rapuh teman-teman Jadi makanya kenapa kita gak bisa memegang sayap dari kupu-kupu itu Kalau kita mau pegang kita pegang badannya Supaya kupu-kupu ini tetap bisa terbang setelah kita pegang Kayak gitu Jadi jangan sembarangan memegang kupu-kupu ya Nanti kalau kita pegang sayapnya kupu-kupu itu sudah gak seimbang lagi untuk bisa terbang Seperti itu Menurut Boror et al. tahun 1989 Ordo Lepidoptera dibagi menjadi dua subordo Nah pembagian ini berdasarkan bentuk tubuh dan juga waktu aktivitasnya Waktu aktivitasnya pada siang atau malam Yang pertama adalah Propalocera Propalocera ini atau biasa kita sebut dengan kupu-kupu siang Karena dia aktif pada siang hari atau diurnal Yang kedua adalah Heterocera Atau kupu-kupu malam Ya jadi beneran ada ya kupu-kupu malam Jadi dia aktif pada malam hari atau nocturnal Nah itu sekilas info tentang kupu-kupu Betapa menariknya kupu-kupu Betapa kupu-kupu itu jumlahnya sangat banyak sekali Manfaatnya juga banyak sekali untuk lingkungan Nanti akan kita bahas di video selanjutnya Sekian dulu info tentang kupu-kupu Dan sedikit ilmu tentang kupu-kupu yang bisa kita pelajari Jangan lupa subscribe channel Kepompom Kupu-kupu Thank you Terima kasih telah menonton!